Dihentikannya aplikasi Sireka pada rekapitulasi perhitungan hasil surat suara pemilu di wilayah Kabupaten Muarujambi membuat pihak keamanan dari TNI, Polri, dan pihak terkait terus melakukan penjagaan dan keamanan dengan ketat ruang penjimanan kotak suara sejak Senin pagi. Dihentikannya rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil suara surat pemilu 2024 lewat aplikasi Sireka dikarenakan terus mengalami gangguan dan error pada sistem aplikasi. Selain menjaga, petugas gabungan juga memeriksa pintu dan jendela pada ruang gedung tempat penyimpanan kotak suara dari seluruh TPS yang ada di wilayah kejabatan Sekarnan Kabupaten Muarujambi. Hal ini dilakukan guna memastikan keamanan di tempat pleno rekapitulasi hasil surat suara pemilu 2024 aman dan tak dapat gangguan dari pihak lain. Sementara pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muarujambi telah menginstruksikan rekapitulasi di tingkat PPK akan kembali dilakukan mulai tanggal 20 Februari besok serentak di seluruh Kabupaten Muarujambi. Ini tembus, jadi pengamanan betul-betul super ketat. Bagi oleh TNI Polri, ini kaca pun di dalamnya ada tralis, jadi bisa diintik nih ya. Ini pun kita tetap berjaga kawan-kawan dari TNI Polri dan juga sebelah kantor kecamatan. Sangat-sangat ketat di sini penjagaan. Untuk kita memastikan bahwa situasi keamanan di PPK kecamatan ini, tetap kita dapat pertahankan secara kondusif, aman dan terkendali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.